Itu kalau mereka ngobrol, nongkrong, dewe tangan gitu, ngerasaini presiden nggak? Ya kalau sekarang ngerasaini saya. Hari ini pagi-pagi jam 9, lebih 4 menit, saya ketemu Mas Gibranit, dihajai. Dihajai nyoto sama Mas Gibranit, nah sekarang kita belok diapurin. Oke, ini diapurin singtong. Ternyata ini diapurin satu ganteng. Jangan mengetahuan mas Indanit. Tidak. 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 Tidak tahu. Ini ada yang ada nih, raknya. Raknya dada kecil, wajahnya maraknya anaknya. Tidak. 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 Ibu Ewulah ini kurian, nggak bisa nganu. Ngajarin ngeteniki. Oke. Ini ngerasainya dapur soto di se. Tidak. Tidak. Tidak ketularan covid. Caranya berikut. Satu. Cuci tangan. Pakai. Pakai masker. Tidak. Satu lagi. Berapa meter. 1 meter mencuci tangan berapa langkah? berapa langkah? berapa langkah? satu langkah kalau jauh-jauh nggak bisa di tangan berapa langkah cukup oh satu langkah ini iya lagi brandon tahu soto ini sejak dari SD SD ya? SD itu sudah aneh besok rasa ini enak apa orang? ya tetap beda kuahnya pak kuahnya tadunya tetap beda dibandingkan soto-soto yang lain disini lebih kandang ini yang paling enak sama ini mbak lau-launya pak ini urus jeneng kan yang paling enak kita yang orang enak sama gini oh enak yang dari luar kota maksudnya khusus paru ada satu lagi berutu berutunya disembunyi ini ada berutu mas ibran ngobrolnya anu aja ngobrolnya kuliner solo selalu orang ke solo itu cerita kuliner itu menarik tapi yang menarik hampir semua kulinernya itu warungan ya model bedangan sebenarnya dibalik cerita itu apa ya bisnisnya masyarakat solo itu lebih gayung yang seperti itu tapi memang benar sih pak kalau apa orang luar kota ke solo itu ya kalau makan pasti di warung belanja ya di pasar pasar gede, pasar kelewet apa karena juga murah ya mas ya karena murah tapi enak pak murah tapi enak ternyata murah dan enak ini menarik jadi kalau kamu ke solo boleh juga suruh mas Gibran jadi guide guide kuliner tapi mas yang menarik juga itu itu wedangan itu simbol apa itu apa ya pak itu udah jadi bukan tempat makan pak lifestyle pak tempat orang untuk apa ya mumpul kreatif punya solo itu di wedangan pak saya itu juga dari dulu gak pernah tahu kenapa ya kalau di solo itu asik sekali orang wedangan saya baru dapat jawabannya dari mas Gibran suasananya jadi stylenya nongkrong ngomong gitu ya tetap ya isu-isu politik isu-isu semua mumpulnya di wedangan itu pak biasanya di situ ya iya sering-sering nongkrong gak di wedangan? ya ada beberapa beberapa ya itu kalau mereka ngobrol nongkrong di wedangan lu ngerasaini presiden gak pak? ya kalau sekarang ngerasaini saya pak iya ternyata saya tenas ngerasaini kira ngerasaini presiden ya sekarang ngerasaini saya pak ini ini pasar notoharjo perkenaannya pasar kelitian ini kita jalan-jalan pagi ini jemuah pagi mudah-mudahan jumlahnya penuh berkah dengan mas Gibran amin 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 jadi kita ngeliat pasar ada yang jualan barang-barang baru ini kurangnya banyak jarak ya terus kemudian jaga jarak jaga jarak nah kita melihat untuk setiap pagi dan siang memberi informasi selalu gunakan masker mematuhi protokol kesehatan tapi yang di pasar itu kan yang paling sulit paling sulit jaga jarak ya? bener apalagi pasar pagi gimana acara sampian ngiliki mereka ben sadar? ya kita kita pagi membawa toa ini untuk selalu kirik cek humpung ketemu kondisi ini kayak gini kira-kira ada merapan apa mas ya ada 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 kita buat lomba modifikasi nanggini sehingga nanti itu bisa menggerakkan syaratnya orang yang penting setepatnya beli di sini atau nyewa nanggini rapopo lomba masang cepet-cepetan lomba nyopo cepet-cepetan lomba modifikasi api-apian lomba masang menurut ialah gibran untuk ialah gubernur di video Terima kasih.